Wali kota Surabaya Tri Risma hari ini beberapa waktu lalu melakukan tindakan yang tidak terduga. Ia bersujud dan menangis saat melakukan audiensi bersama perwakilan dokter di Balai Kota Surabaya pada Senin 29 Juni 2020. Terkait hal tersebut banyak yang menyebut tindakan Risma berlebihan. Risma mengaku tidak ambil pusing dengan berbagai komentar negatif soal aksi sujudnya itu. Hal tersebut disampaikan oleh Risma pada Kamis 2 Juli 2020 dalam acara Rossi yang diunggah di kanal Youtube Kompas TV. Mulainya, Rossi menyinggung soal ada pihak yang melihat bahwa sujud yang dilakukan Risma sebagai drama dan berlebihan. Dengan tegas, Risma mengatakan dirinya bukanlah orang yang bisa berpura-pura. Termasuk sikap sujudnya adalah bentuk ekspresi dari apa yang sebenarnya dia rasakan saat itu. Lebih lanjut, Risma menjelaskan sikap sujudnya saat itu dilakukan karena dirinya tidak terima, staffnya disalahkan. Staff Risma dituding tidak bisa berkomunikasi dan berkoordinasi soal rumah sakit yang penuh. Ia menyebut ia dan para staffnya sudah bekerja keras dalam menangani COVID-19 di Surabaya. Dikutip dari tribunews.com Jumat 3 Juli 2020, Risma memilih tidak memenuhikan komentar orang terkait aksinya tersebut. Yang terpenting baginya adalah terus bekerja keras untuk menekan penyebaran COVID-19 di Surabaya. Mbak Rosi, saya tidak pandai untuk berapa namanya, saya ngomong apajannya, saya bekerja apadanya, saya nggak bisa orangnya suruh apa namanya. Ya tadi Mbak Rosi, misalkan Bu Risma itu maskernya dilepas. Saya nggak merasa terganggu kalau misalkan penampilan saya jelek. Bagi saya yang penting saya bisa bekerja, saya melayani masyarakat, saya nggak bisa suruh justru saya makanya saya sering marah di luar kadang saya nggak bisa ngendalikan itu. Ya karena saya nggak mau nutup-nutupi, saya nggak bisa suruh apa berpura-pura begitu nggak bisa. Oh saya nanti biar cantik, saya nggak pakai maskernya, nggak bisa ya saya pengen lepas-lepas, saya mau pengen apa-apa begitu aja enggak. Kalau saya harus ngurusi seperti itu capek Mbak kerja. Capek sekali. Jadi kalau ada yang mau ngatakan Bu Risma lebay atau apa, terserahlah. Pokoknya saya, ya saya pengen lakukan saya hanya saat itu, saya nggak mau tetap saya disalahkan. Itu saja. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!